Nah ini perbaikan Toyota Calya kemarin yang engine-nya merebut, asapnya kenal kot hitam dan juga bahan bakarnya boros. Nah ini setelah kita cek untuk kabel-kabelnya ini injektor coil tidak ada masalah ya meskipun ini bekas sambung-sambungan loh ini warnanya udah beda-beda. Dari kuning kemudian pindah ke warna putih ini warna hijau juga pindah ke biru jadi udah sambung-sambungan semua seperti ini. Nah ini ternyata kerusakannya setelah kita cek itu dari airflow sensor sini ini kan debet ya kalau kita lepas itu normal kita coba. Nah ini kondisi mesinnya sudah normal sudah stabil dengan kita melepas dari map sensor seperti ini. Jadi ketika mobil hidup kemudian map sensor kita lepas itu pasti engine akan mati. Namun jika kondisi mesin mati kita lepas seperti ini di stutter itu bisa hidup nah ini bisa normal. kita coba pasang apakah nanti menjadi merebut lagi atau tidak ya harus ganti map sensor di Toyota Calya ini. kita coba pasang 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 ceklik ya dalam tiga detik nanti merebut. Tuh merebut lagi ya. Demikian informasi mengenai trouble di Toyota Calya. Bahan bakar boros, engine merebut, asapnya hitam. Nah itu dari map sensor ini. Map sensor atau airflow sensor atau airflow meter ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.